Seri Apologetika kelima, bagaimana kita bisa menolong jiwa-jiwa di api penyucian oleh Matthew Ples. Diterjemahkan oleh Katolik Angelus Domini dari How Can We Aid the Souls in Purgatory oleh Matthew Ples, The Fatima Center. Diambil dari sumber seperti yang tertera pada layar. Api penyucian adalah tempat dan keadaan di mana jiwa-jiwa menderita untuk sementara waktu dan disucikan setelah kematian. Sebelum mereka masuk surga sebagai pertanggung jawaban atas dosa-dosa mereka. Dosa-dosa ringan yang selama hidup belum pernah dihapuskan melalui laku tobat atau kasih atau perbuatan-perbuatan baik dan dosa-dosa berat. Kesalahan yang hukuman kekalnya telah dihapuskan oleh Tuhan setelah laku tobat, tapi masih memiliki hutang hukuman sementara karena tuntutan keadilannya atas pertobatan yang tidak sempurna. Semua ini harus disucikan setelah kematian melalui penderitaan karena kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan yang tertunda untuk melihat Tuhan dan juga seperti yang umumnya diajarkan, Menolak api penyucian berarti menolak keseluruhan iman Kristen karena tidak muncul. Mungkin menjadi seorang katolik, tapi menolak satu pasal dalam doktrin katolik. Katekismus Konsili Trente mengatakan dalam kanonnya tentang doa. Doa bagi orang meninggal agar mereka dibebaskan dari api penyucian diambil dari ajaran para rasul. Seperti kita mendoakan orang-orang yang masih hidup di bumi, kita juga dihimbau oleh gereja untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang mungkin masih tertahan di api penyucian. Mengapa? Kita tidak bisa masuk surga jika dosa-dosa kita dan penghukuman karena dosa-dosa tersebut belum sepenuhnya dibersihkan. Tidak seperti jiwa-jiwa di api penyucian yang tak dapat berdoa bagi diri mereka sendiri, kita selagi masih hidup di bumi dan jika berada dalam keadaan rahmat, bisa membayar hutang-hutang dosa manusia yang masih hidup atau yang berada di api penyucian. Karena Misa adalah jantung kehidupan Kristiani, kita tentu memandang kurban kudus Kristus sebagai doa yang sempurna untuk kerabat dan teman-teman kita yang telah meninggal dunia, yang mungkin masih membutuhkan bantuan doa-doa kita. Para imam terikat kewajiban ketat untuk mengenang secara khusus orang yang untuknya Misa dipersembahkan. Misa kudus adalah pengorbanan Kristus di kayu salib dan karena itu sangat efektif. Kita hadir di kalvari tidak hanya sekedar mengenang hidup dan wafat Kristus. Kita hadir di dalamnya dan mengambil bagian dari buah-buah kekal yang mengalir kepada kita dari mesbah saat imam berdiri di tempat Kristus dan mempersembahkan kurban kekal di atas mesbah kepada Allah. Kita dapat menerima rahmat dengan mengambil bagian dalam ekaristi kudus jika kita berada dalam keadaan rahmat. Dan karena Misa adalah sungguh-sungguh kurban Yesus di kayu salib, maka Misa adalah doa dan kurban yang paling sempurna. Dengan demikian, tidak ada yang lebih mulia yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan mewakili jiwa-jiwa yang menderita selain memperolehkan buah-buah dari kurban Misa kudus untuk mereka. Nilai Misa kudus yang menakjubkan didokumentasikan dengan baik oleh banyak orang kudus, di mana tulisan-tulisan dan penglihatan mereka yang inspiratif memberi kesaksian tentang hal ini. Salah satunya adalah kesaksian dari Padre Pio. Ia berkata kepada Vittorio Cimeto, Anakku, seandainya saja manusia mengetahui nilai Misa kudus, mereka akan selamanya berlutut mendengarkannya. Kita harus sering-sering berdoa dengan husyuk untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Mulailah dengan menambahkan doa Santa Gertrude ke dalam doa-doa harian Anda. Bapak yang kekal, Aku persembahkan kepadamu darah yang paling berharga dari Putra Ilahimu Yesus dalam persatuan dengan semua Misa yang diucapkan di seluruh dunia hari ini untuk semua jiwa kudus di api penyucian, untuk semua pendosa di manapun, untuk semua pendosa di gereja universal, untuk mereka yang berada di dalam rumahku sendiri dan di dalam keluargaku. Amin. Jangan lupa menyebutkan dalam wasiat Anda keinginan untuk didoakan dalam Misa Gregorian, Misa kudus yang dipersembahkan selama 30 hari berturut-turut untuk jiwa Anda. Ordo-ordo seperti hamba-hamba keluarga kudus masih menawarkan kesempatan luar biasa ini. Hari ini, selain mempersembahkan doa atau rosario untuk jiwa-jiwa malang, lakukanlah apa yang Anda bisa agar Misa kudus didaraskan bagi mereka. Contohnya, Anda dapat dengan mudah mendaftarkan arwah kerabat dan teman Anda yang telah meninggal di Purgatorial Society of Norateceli yang ditawarkan tanpa biaya sama sekali. Yesus, Maria, aku mencintaimu. Selamatkanlah jiwa-jiwa. Benediktio et claritas et sapiensia et gratiarum aksio honor, virtus et fortitudo Deo Nostro in secula secularum. Amen. Berkat dan kemuliaan, hikmat, syukur, pujian dan keperkasaan, serta kuasa bagi Allah kita sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. 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 Terima kasih.